Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan malam dimanapun sahabat Ibasca eh sahabat Ibasca TV berada ya Selamat datang di podcast santri di episode ke-13 it's been a long time aku Farah Abidah yang terakhir kali di episode 6 udah lama banget di episode kali ini aku mau tanya dulu deh gimana kabarnya sahabat Ibasca semoga baik-baik aja ya dimanapun berada stay safe safe healthy stay safe ya semuanya dimanapun berada soalnya lagi peningkatan kasus ya akhir-akhir ini tetap pakai masker dimanapun jangan lupa bawa hensini dan ya rekaman ini memenuhi progres tenang aja langsung aja di episode kali ini kita akan membawakan tema apalagi nih gitu nah di episode kali ini kita akan membawa tema yang kayaknya underrated gitu sih cuman kayak kita bakal membuat tema ini jadi tema yang bakal dinanti-nanti buat temen-temen semuanya eh bersama penasaran gak sih siapa ininya arah sumbernya langsung aja yuk kita kenalan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam boleh nggak tolong diperkenalkan dirinya gitu halo welcome back with me aku juga pernah ngisi di sini sebagai host juga di episode 5 kalau nggak salah tuh edisi 17 12 Agustus-an gitu guys kalau kalian nonton ya wajib nonton sih itu kece banget boleh-boleh promo sih dulu Kak ya jadi buat kalian yang lupa sama aku aku mengenalin diri aku lagi aja nih jadi nama aku Cinta halo halo cinta kita mau sel 5 dulu nggak sih nggak boleh gini gimana ya pakai pakai siku mau pakai siku nggak oke jadi ya selamat malam sebenarnya ini kira-kira malem ya jadi kita kita pakainya malem jadi selamat malem cinta selamat malem gimana nih kabarnya kenapa aku pakai kasih aku pakai cinta aja ya Iya selamat malem cinta apa kabarnya baik banget Alhamdulillah baik banget baik banget Alhamdulillahirobbilalamin sehat bismillah pasti harusnya dibes tuh harus sehat walaupun nggak sehat lanjut aja jadi di sini kita mau bahas sesuai udah yang temen-temen lihat semuanya ya di belakang belakang sini ada jaga rahasia ya nah kira-kira udah menarik banget nih apa judulnya gitu dari judulnya aja jaga rahasia ya akhirnya nah pasti kita tentang kita sebagai kita sebagai manusia ya kita menjaga orang lain gitu ya ya bener gitu Kak iyalah pasti nah itu gimana nih boleh dijelasin nggak awal-awal intro mau buat intro dulu Kak silahkan ya gimana ya kalau kita pengen dapat kepercayaan dari orang lain itu kita tuh salah satunya kita juga bisa menjaga amanah yang dia berikan ke kita karena tuh kalau misalkan kata ustadahku sekali pohon terlukai itu tuh nggak nggak jangan pohon deh piring aja piring pecah tuh nggak nggak bakal bisa balik kalaupun kalian double tipin lagi kalian lemin lagi tuh bekas-bekas pecahannya tuh masih ada gitu loh mantap sama kayak hati hati kalau udah disakitin kepercayaan kalian dihianati tuh kayak ya ngembaliinnya tuh susah banget guys emang kodretnya manusia tuh begitu terus gimana ya jaga rahasia tuh emang gak semudah itu apalagi buat kita ciwi-ciwi ya kan suka iya sih iya sih tau nggak lo padahal sebelumnya janji ya jangan bilang siapa-siapa nggak biasanya tuh cewek-cewek gini bukan mau gosip ya tapi dia tuh biasanya tuh biasanya tuh kayak bukan mau gosip tapi tuh nanti ya gosip bukan mau gosip tapi tau nggak sih tapi dia emang parah banget iya emang emang gimana ya perempuan tuh kan apa-apa pake perasaan bener-bener dia menor dikit dibilang ih jempol banget padahal tuh kayak apa ya emang Indonesia tuh punya standar cantik sendiri gitu ya standar cantik yang kayak ya orang-orang semua pasti tau lah yang glowing lah yang begini ntar kalo pake bedak dikit dibilangnya ih jempol banget ya pasti cantik karena makeup tuh kayak apa gitu giliran gak pake makeup dibilangnya ih dekil gitu kan iya emang parah banget sih emang ribet jadi cewek tuh jadi cewek tuh cobaan sendiri ya nah aku mau nanya nih cinta kenapa kita harus menjaga rahasia orang lain itu retoris sih cuman aku pengen kamu jelasin aja kenapa kita harus menjaga rahasia orang lain gitu balik lagi ya kalo misalkan kita pengen dikenal baik otomatis kita kan bagai makhluk sosial kalo kita mau bersosialisasi sama orang lain kita harus punya apa ya impression yang baik dari kita ke mereka dari mereka ke kita tuh harus baik gitu loh timbal baliknya iya bener-bener coba bayangin kalo misalkan kalian berhubungan apalagi kita yang di asrama ya kita berhubungan 24 jam sama orang yang kita nggak suka orang yang kita nggak percaya tuh kan kayak nggak enak banget ya guys itulah kenapa harga sebuah percaya tuh mahal banget dan menjaga rahasia itu sama mahalnya karena apa ya di sisi lain kita punya suatu perasaan cewek-cewek tuh kayak yang ih gitu gemes banget kayak nyitur hato itu kayak takut takut gitu kan tapi tuh kayak gimana kalo nggak diceritain beberapa orang berpandangan kalo misalkan kalo ada masalah tuh cerita aja sama sisi lain tuh ada juga yang bilang kalo ada masalah tuh jangan ceritain ke orang lain karena nggak ada orang yang bisa kita percaya jadinya ini kecuali diri kita sendiri dan Allah sih tapi tuh gimana ya to be realistis aku belum bisa yang kayak cuman cerita ke Allah aja ya mungkin kalo misalkan aku bener-bener ada masalah aku lagi jatuh banget aku tuh kayak mungkin tahajud gitu ya kalo aduh malu nggak apa-apa gue lanjut mungkin ya tahajud tapi kayak pasti aku tuh juga punya kayak temen surcol sendiri gitu loh guys bener-bener sometimes perempuan tuh cerita tuh bukan pengen degasitas sehat mereka tuh cuman pengen didengerin cuman kayak loh cuman ya ya tuh nggak apa-apa mereka tuh kayak ya udah mereka tuh cuman pengen pengen meluatkan perasaan mereka aja gitu loh ya emang sih emang ada penelitiannya aku pernah baca-baca juga sih katanya emang kalo abis sih cerita harus eh kalo misalkan ada masalah emang lega ya kalo misalkan diceritain ya emang gitu berarti itulah mengapa kita harus menjaga rahasia karena ya emang sih kalo misalkan kita menyimpan rahasia orang lain tuh tapi susah nggak sih sebenernya menjaga rahasia orang lain ya jujur sih subianus aku merasa susah sih menjaga rahasia orang lain cuman ya ya emang maksudnya ya sebagai cewek pasti mulutnya maun roces iya apalagi kalo lagi gabut gak ada bahan bahasan gak ada bahan buat perbincangan gitu and then apa ya kita tuh kayak oh pasti ini aja kali ya terus out gosip iya dan gosip tuh kayak lebih seru kalo misalkan nih misalkan kita ngasih eh si dia kemarin ini loh misalkan kalo mulut-mulut tetangga nih biasanya beli kulkas aja dibilangin digibahin satu RT kemarin kita beli kulkas ya kayak problematika sesimpel itu digibahin sampe yang kayak dicari-cari kesalahannya sampe kalo di dipondok mungkin ya kayak sebatas ih dia tuh kalo pake jilbab tuh jilbabnya kecil banget sampe kayak iya tapi kemarin aku juga liat jadi tuh kayak kemarin aku juga liat tuh info-infonya tuh semakin bertambah tuh yang makin bikin seru tuh disitu tapi itulah kenapa gibah dilarang tuh karena itu tuh kayak apa ya menyebarkan kebencian gitu loh iya sih bener maksudnya yang kita omongin juga gak pasti bener bener kadang juga ditambahin bumbu bumbu asik gitu biar asik iya sih that's why emang penting banget ya sesusah itu menjaga rahasia karena kalo apa ya kalo misalkan kita menjaga rahasia terus kita ngasal ke orang lain asalkan itu gak apa gak ketahuan sama si yang punya rahasia sih it's okay gak apa-apa go ahead gitu loh tapi ketika nanti ketahuan kita tuh nanti kayak ketar-ketir gitu aduh gimana nih habis ini diapain nih gue kayak gitu kayak aduh bingung iya sih apalagi temen sendiri temen deket tuh kayak aduh bingung juga pernah gak maksudnya mungkin cinta sendiri punya pengalaman percaya banget sama orang terus eh ternyata gitu loh ternyata sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di belakang mungkin cinta punya rahasia eh bukan bukan maksudnya bukan cinta disini guys maksudnya 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 cinta pernah ini gak sih punya pengalaman yang agak menyedihkan dan perasaan mu sebagai orang sebagai orang yang disebarkan rahasianya tuh gimana gitu eh gimana ya yang pasti sakit hati ya piring kalau udah pecah tuh emang gak bisa guys kalau piringku ya hatiku ini gak bisa gak bisa lagi balik ke semula apalagi kalau aku tahu siapa orang yang nyebarin itu segimanapun kelak dia bakal baik sama aku kalau emang dia udah udah jahat gitu loh udah nyebarin rahasiaku sebegitu sebegitu luas ke orang-orang sampai orang-orang tahu dan kadang tuh ditambah-tambahi bumbu sampai kayak akhirnya dari kejelekanku itu tuh orang-orang tuh kayak bikin fitnah-fitnah baru yang gak masuk akal itu tuh kayak segit hati gak sih segit hati banget gila iya emang sih berarti dampaknya emang sebesar itu emang iya sih aku denger-dengar emang emang gitu sih kalau misalkan emang orang yang kayak udah kita percaya banget kalau misalkan mereka ember ember kayak gitu rasanya udah kayak mau dia baik sebaik apapun jadinya tetep jelek iya seburuk itu ya dampaknya ternyata kalau misalkan kita karena emang apa ya kodratnya manusia ketika dia udah ibaratnya nih lingkaran lingkaran putih itu udah lingkaran putihnya tuh selebar apapun lingkaran putih nanti kalau ada titik hitam sekecil apapun tuh orang-orang bakal liatnya tuh titik hitamnya bukan lingkarannya lagi sama kayak kesalahannya manusia manusia tuh bakal liat titik kecil hitam itu dan nanti tuh kayak bakal mereka menemukan menemukan lagi yang baru sampai mereka lupa kalau orang itu pernah baik juga sama dia kayak gitu jadi kayak oke aku juga pernah sih kayak gitu kayak apa ya aku bukan nyebarin rahasia orang lain sih lebih tepatnya tuh kayak keceplosan ya sering cewek-cewek itu keceplosan 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 gitu terus kayak ya cerita aja gitu tanpa beban padahal aku tau kalau itu rahasia temanku sendiri sampai mungkin mungkin sekarang dia gak tau ya dia gak tau kalau misalkan atau mungkin dia tau dan dia tidak mempermasalahkan kalau rahasia itu diketahui beberapa orang gitu tuh kayak ya it's okay tapi yang masalah tuh ketika aku tuh takutnya kayak ketika aku nyebarin ternyata dia tuh gak setuju gitu loh sama tindakanku dia gak setuju sama apa yang aku lakuin gitu makanya kalau misalkan kadang orang minta eh kasih tau dong spill yang ini tentang dia tuh aku tuh aduh gimana ya aku bilang dulu gak ya tapi tuh kadang suka kayak aduh lo pengen cerita gitu loh kayak aduh lo pengen cerita gitu nah ini ini titik permasalahannya disini kan temen-temen nah ini cinta ini ada gak tips tertentu gitu buat menghadap apa ya istilahnya apa sih menahan diri menahan diri dari orang-orang yang suka membucuk-embucuk gitu oh agak-agak maksudnya sebagai kita juga menahan diri dari kitanya sendiri oh gitu ya yang pasti ya kalau dari kitanya lihat-lihat gitu siapa yang kita ajak bicara seperti apa dia gitu loh aku lebih seneng cerita ke orang yang masa bodoh yang gak suka denger yang gak suka ngasih nasihat kayak eh kamu tuh harus kayak gini kayak gini tuh kayak rata-rata ya kalau risetku sendiri orang-orang yang kayak gitu yang sok-sok peduli sama kita tuh sebenernya tuh kayak cuman pengen tau masalah kita apa mengeruk lebih jauh cuman pengen tau masalah kita apa terus mereka nyebarin dijadikan bahan masalah untuk diperbincangan sama orang-orang lain dan akhirnya kita jadi trending topic gibah tuh makanya aku tuh kayak kalau cerita tuh lebih suka ke orang-orang yang kayak rasa bodoh dan bisa dipercaya terus orangnya tuh kayak yang emang dianya juga gak suka nyebar-nyebar expose dirinya gitu loh jadi kalau dia aja yang gak suka di expose kita juga ya ngapain gitu loh nge expose diri diri orang lain gitu aku lebih suka cerita ke orang-orang yang kayak gitu sih iya sih bener terus kalau misalkan buat begini menahan diri kita biar gak gak bocor gak bocor kalau kita dipercaya orang lain tuh ya pertama kuatkan iman iya sih tapi tapi serius deh hal-hal 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 kayak gitu tuh kayak ada ada apa ya inner circle apa ya apa sih bahasanya tuh cin kayak cuman bisa disentuh oleh cuman bisa disentuh oleh diri kita sendiri apa ya yang mengontrol hal-hal kayak gitu sih cuman bisa diri kita sendiri gitu loh kayak yang ya kalau ya kalau kamu gak mau menahan diri dari menyebarkan rahasia orang lain otomatis kamu gak bakal bisa gitu jadi emang harus meniatkan diri sih emang iya emang kayak ya ya literally emang susah ya susah buat gimana ya gak tau sih cewek tuh emang hawanya tuh kayak pengen cerita gitu iya emang susah mulutnya nih iya buat ihwan-ihwan di luar sana berwarna banget buat ihwan-ihwan di luar sana nih jangan kayak kalau cewek emang emang tuh jangan dimarahin ya dikasih hadis iya sih tapi harus tetep tau batasan lah rahasia yang kita sebar tuh jangan jangan yang dalam-dalam intinya aja gak usah gak usah yang kayak detailnya rincinya gitu lah tau diri gitu loh kita tuh penyebar ini kayu bakar istri Abu Lahab tau gak cewek-cewek tuh astagfirullah nah nah ini nih poin kita disini menghindari sikap seperti istri Abu Lahab ya iya berarti kita jangan kayak istrinya Abu Lahab guys soalnya istri Abu Lahab diazab di neraka kita pasti gak mau lah kayak gitu ya ya Allah ya Allah amit-amit amin alhamdulillah lah ya alhamdulillah jangan lah makanya kita podcast ini meng-aware teman-teman supaya jangan jadi istri Abu Lahab soalnya emang parah banget ya kalo misalkan udah masalah sama rahasia kepercayaan aku pernah denger sih intinya eh bentar aku pernah perliat di Quran-nya siapa ya pas itu intinya di dunia ini tuh tapi ya jujur aku lebih ke orang yang ini sih kalo misalkan ada masalah aku penganut sekte ini di dunia ini tuh gak ada yang bisa percaya kecuali gak ada yang bisa dipercaya kecuali kamu sendiri dengan Allah aku menganut sekte itu sih jadi kayaknya masalah-masalah aku aman sih dari mulut manusia-manusia ibas nih gak tau sih ya we never know ya we never know ternyata ternyata cinta tadi malam bukaan diari gue kan gak ada yang tau eh itu tuh sikap bukaan diari yang ini parah banget sih aku paling benci sama orang yang suka bukain diari orang itu gimana tuh cin yang suka buka diari orang tolong cin kasih cin turun kan hadis aku tuh kayak aku salah satu korban ya dulu pas aku kelas 10 nih cerita-cerita aja ya guys ini yang dibawa serius kalo orangnya nonton ya alhamdulillah ya mbak kayak oke gitu gak apa-apa gak masalah kok aku ikhlas udah ikhlas udah ikhlas ya tapi ya kembali lagi piring yang sudah jatuh gak bisa balik lagi itu diariku eh masih gimana ya guys anak ponder tuh kalo misalkan punya diari tuh kayak wajar banget itu tuh kayak normal kalo kalian gak punya tuh malah hah seriously kayak gak punya gitu pasti punya entah itu di buku coret-coretan mungkin di belakang buku buku pelajaran mungkin itu pasti ada tapi aku yakin sih temen-temen di rumah juga pasti punya second akun twitter kan yang digembok buat sambat-sambat ya i know i know it lanjut karena kita gak ada hp makanya kita pake diari itu lanjut tuh kayak apa ya diari ku tuh dibuka dan disitu ada rahasia besarku ada rahasia besarku yang kayak sepondo ini mungkin gak tau include temen-temenku temen-temen deketku sahabat-sahabatku tuh kayak gak ada yang tau gitu loh tapi si orang ini tuh tau dan dia bilang gitu loh dia bilang karena dia merasa dia berwenang untuk melakukan itu siapa lo? enggak ya dia tuh mencurigai aku membawa hal-hal terlarang di diarikus so dia merasa dia berwenang kamu tau kan cewek yang berwenang iya iya ini tidak menyinggung departemen manapun lalu lanjutkan terus kayak dibuka gitu aja dan ya sih ya maybe dia bilang dia bakal jaga rahasia aku percaya karena emang tugasnya dia harusnya begitu ya harusnya dia kayak sadar itu amanah gitu loh kamu diberi itu tuh kamu harus menjalankannya tuh semaksimal mungkin gimana caranya kamu bisa mengalahkan kodratmu sebagai wanita yang tukang ember lah tapi itu kayak aku enggak sukanya tuh karena dia membuka gitu loh aku enggak suka karena dia membuka terus dia merasa tidak bersalah dan dia merasa berwenang melakukan itu dan parahnya lagi dia enggak minta maaf terus ya ya gimana ya walaupun aku tau mungkin aku ada salahnya tapi kayak itu dari gue woy itu tuh banyak rahasianya gitu kayak enggak ada orang yang tau terus tiba-tiba kita yang jarang ngomong kita yang mungkin bisa dibilang enggak akrab si dianya tuh buka diariku seenak jidat tuh kayak hello lo pikir lo siapa deus Tuhan iya sih emang diari tuh udah jadi kayak apa ya batasan iya napak tilas napak tilas orang-orang boleh selain udah melewati itu tuh kayak batas tapi tapi selama sampe sekarang maksudnya dia enggak maksudnya rahasiamu enggak kesebar no sih kayak aku bodo amat sih aku tuh orangnya kayak misalkan ada masalah dari itu juga atau mungkin dua sampai tiga hari lah kalau masalahnya berat abis itu udah aku tuh kayak udah ilang gitu sedihnya kayak udah enggak ngapa-ngapain gitu meskipun aku dipandang orang lain begini dan begitu tuh kayak yaudah gitu terserah kalian mau nerima aku kayak gimana itu ya terserah aku gitu lah aku memang begini kalau kalian enggak mau nerima ya it's okay enggak apa-apa gitu aku pengennya berteman sama orang-orang yang mau nerima aku aja terus buat kalian yang suka membuka-embuka rahasia orang lain yang suka mungkin dididipin temennya enggak sengaja login di hp-nya login IG di hp-nya abis itu enggak di lock out abis itu kalian seenak jidat membuka-embuka kayak gitu hey guys please hormati privasi orang lain kalau kalian mau privasi kalian dihargai kayak hadis apa sih aku tuh yang pernah denger gitu eh eh hadis bukan hadis men apa tuh yang menjaga aib-aib itu loh cin ini kalau misalkan kamu menjaga aib saudaramu maka Allah akan menjaga aibmu di akhirat kelak Allah akan menutupi itu mungkin kita disini kelihatan baik-baik aja kelihatan fine itu karena alhamdulillah emang Allah tuh kayak sebaik itu menutupin aib kita aku bisa tampil ini ada di pelajaran Vicky men aku inget eh iya gak sih iya gak sih ada di Vicky gak sih iya salang koneksi di bawah-bawah gak sih iya eh kok Vicky sih bukan Vicky bro ahlak-ahlak ahlak eh Vicky ahlak ya semua pelajaran kayaknya bahas itu kajian Ustadz Hakim juga ya karena Ustadz iya iya kajian Ustadz Hakim iya jangan lupa nonton kuranik golden weh eh itu gak di itu gak di itu hanya buat kalangan pribadi kuranik parenting jangan lupa nonton guys kuranik parenting ada di playlist sebelah tinggal geser dikit playlistnya jangan lupa ditonton di like di resapi di catet beliau tuh keren banget loh Ustadz Hakim kalau kajian suah kita semua lah kita disini sebagai manusia yang mungkin pasti banyak banget kesalahannya itu tuh alhamdulillah gak sih guys kita sekarang ditutupin aibnya sama Allah tuh kalian harus banyak-banyak bersyukur karena itu karena kita gak tau gitu loh kita tuh emang seburuk apa tuh Allah semua yang nutupin bisa jadi kayak apa sih hadits apa sih yang kalau misalkan dosamu itu seluas bumi eh seluas bumi maka Allah akan memberi apa sih ampunan seluas langit dan bumi kalau gak salah gitu pokoknya ini dosamu sebanyak buih di lautan ya gak sih sebanyak buih di lautan gak tau aduh koreksi ya guys yang itu apa sih ini loh pokoknya intinya aku pernah aku pernah aku ingetnya kata-katanya ustad ini sih ustad Hamzah apa tuh intinya kalau misalkan Allah itu Allah itu bakal selalu memaafkan hambanya tapi kalau misalkan udah mensekutukan itu beda 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 konteks ya intinya sebanyak apapun dosa kita aku kayaknya juga surat apa ya intinya orang yang belah kiri bawah look at this penghafalan Quran kita insya Allah nah ini ya guys aku mau ujian gak dalam waktu dekat sih habis PTS insya Allah ini apa namanya kalau misalkan kok aku jadi lupa surat apa ya just 8 kayaknya oke intinya kalau sedang dia meminta ampun Allah apa sih dia pokoknya intinya kalau misalkan kita minta ampun sama Allah tuh Allah tuh bakal ngasih karena Allah emang sesuai yang itu sama hambanya hambanya keren banget berarti emang ya ya kalau dipikir-pikir kok kayaknya gue banyak banget buruknya gitu tapi Allah tutupin keren banget ya tapi Allah masih ngasih kita mata untuk melihat kita masih bisa ngunyah kemarin tuh ada kejadian temen kita lupa-lupa gak bisa mingkem ya gak ada ya gak ada iya jadi ceritanya dia dia baru ini eh nguap ya iya nguap mungkin pagi-pagi emang ada tapi nguap kan harusnya dicutup pakai ini ya telapak telakang kiri ini kan emang gak gini eh gini apa begini sih gak tau saya bilangin ditahan doang menahan oh iya menahan menahankan gara-gara kan kalau misalnya kita ngunap itu nanti setan ketawa karena saking buruknya muka kita akhirnya gitu iya bersin itu bersin itu sedangkan ngunap itu datangnya dari setan iya kalau setan terketawa kalau lihat kita ngunap gara-gara menguap tuh gak paham sih kenapa setan ketawa iya gara-gara muka kita jelek emang enggak emang kamu ngunap emang kamu cakep kalau ngunap ya gak gitu manusia ngunap cakep emang kita diketahan sehatan gara-gara jelek iya emang dorisnya 3 tahun jangan guys jangan dipercaya tapi benar kalau setan ketawa gara-gara kita ngunap ya iya itu benar dan terus dia tuh kayak gak bisa mingkem gitu loh guys habis ngunap gara-gara mungkin gak ditutup ya dan gak ditahan itu dan dari situ aku bisa ngambil pelajaran banyak banget kayak ya Allah ternyata mingkem itu sebuahmu sebuah nikmat gitu loh sebuah nikmat yang harus kita syukuri mata kita bisa berkedip itu tuh sebuah nikmat juga guys iya bener banget dan termasuk kita diberi amalan sama orang lain suruh jaga rahasia dia itu tuh sebuah nikmat juga iya bener tapi beneran tau kayak tau rahasia orang lain tuh sebuah nikmat iya eh kok malah kitanya kayak gini gitu iya makanya jangan kayak gitu ya guys ini ya kalau orang punya rahasia jaga sih kayak banyak introveksi diri sih aku termasuk kita juga iya kan bener kadang tuh aku ngerasa suka gak pantas gitu kalau misalkan orang cerita ke aku tuh aku tuh takut takut keceplosan aku tuh orangnya tuh kayak gimana ya udah susah dijelasin ya iya susah iya sih emang bisa-bisanya dari topik ini merembet kemana-mana ada lagi gak cin pengalaman pribadi aku punya pengalaman pribadi gak ya oh dulu ini sih parah banget ini kelas 7 kenapa tuh aku pas ke sekolah aku dulu kelas 7 emang kayak musuhan sama kelas 8 aku juga gak paham kenapa cuman kayak aku sama temen-temenku tuh dimusuhin gitu loh dibilang geng-gengan loh padahal ya sebenernya gak-gak juga biasa aja kayak aku pun berteman sama orang lain juga kayak terus aku gak tau mereka punya hak apa tiba-tiba mereka aneh dulu saranku di ini pas kelas 7 saranku di atas ranjang ya guys kalau di kasur kasur kasurnya tingkat nih dua nah aku disini nih di atas aku di atas kan pojokan gitu tiba-tiba pas aku sampai disana diari ku tuh udah kebuka-buka gitu loh ih parah banget terus udah berantakan gitu aku gak paham ya mereka mereka motifnya ngubrak-ngubrak kasur ku tuh apa cuman kayak itu literally selimutnya tuh udah kayak ke uel-uel doang gitu loh kan jadi diari tuh selalu kok jadi spill tempat diari di bawah selimut dia biasanya ya aku sih dibawa bantal itu udah kebuka udah kebuka di tengah kasur gitu loh aku juga pasti aku kayak yang sebel banget sih kayak eh kayak mereka siapa gitu loh kayak buka-buka dia di padahal kamu marahin mereka gak setelah mereka melakukan no dong aku kelas 7 pas itu mana berani aku pas itu masih cupu masih cupu cupu-cupu introvert gak jelas gitu kelas 7 oh my god oh ih parah banget terus aku kayak cuman itu tuh otomatis kan mereka tuh jadi tau aib-aibku ya itu mereka kayak kalau misalkan jadi mengecekin gitu loh kayak ih parah banget deh ya terus aku agak kecewa disitu kayak ya pak anda gitu kok bisa-bisanya udah gitu kayak rahasiaku yang aku simpen selama ini kok malah dijadiin kayak bahan bercandaan gitu loh kayak please ini rahasiaku ini privasiku bisa-bisanya kamu jadiin sad sad banget guys bisa aku dengernya kayak ada gitu manusia sejahat itu ada Jin banyak iya sih banyak manusia sejahat makanya kata ayahku kita harus punya tameng yang kuat dan kita harus punya mental yang kuat juga buat ngarepin orang-orang kayak gitu karena gak selamanya kita di lingkungan yang baik ya bener emang ya Allah eh ini udah berapa menit sih Jin tau kayaknya tapi aku masih mau ngobrol eh aku nanya menit-menit dulu ya halo berapa menit oh lumayan sih Jin iya lanjut lanjut aja ya guys gak apa-apa ya eh kalian bosen gak sih denger tolong komen di bawah soalnya misalkan bosen nih durasinya bisa kami kurangin kok santai santai kok gak apa-apa kita kita mah sesuai sesuai subscriber bilang apa lah ya subscriber oleh ratu subscriber adalah raja intinya intinya gitu sih kayak kayak terlihat emang tapi bayangin deh coba kalian kalau misalkan jadi ini ya Jin gimana rasanya perasaannya kalau misalkan kalian eh tapi sakit banget gak sih kalau misalkan rahasia yang disebar sakit banget itu yang baru-baru ini aku rasain guys itu tuh aibku aibku dan kayak orang-orang yang tau itu emang kayak bukan aku yang ngasih tau tapi kayak apa ya emang mereka tuh ada disitu ada di kejadian itu dan itu tuh aibku terus otomatis beberapa orang tau tapi tuh ada orang yang ada pihak yang tidak bertanggung jawab terus itu kayak apa ya guys bikin bikin hidup kurunyam maka cinta gak sih gak apa-apa cinta santai life goes on ya gak rumuh sih apa ya kayak jadi belibet gitu jadi banyak pikiran banyak pikiran aja sih gara-gara takut lah ya otomatis aduh rahasia gue sampe mana nih dan orang-orang tuh kayak jadi mikirnya aku tuh yang jelek gitu loh gara-gara ya mereka tau aibku gitu kan kan emang karena aib aib itu mungkin tapi kata kata umiku kalau misalkan aib kita ada yang buka tuh jadi teguran dari Allah teguran mungkin bisa jadi aib itu kan sebuah kejelekan ya itu tuh Allah tuh nyuruh kita biar kita ngilangin kejelekan itu biar kita tuh bertawabat gitu loh guys asik cinta pengen tawabat cinta pengen tawabat kalau 200-nya ya temen-temen cinta pengen tawabat 2022 ini nih oh iya ini ini mau kita bahas nih kalau misalkan kita disitu misalkan ada sebuah kebatilan di satu rahasia paham gak sih maksudnya misalkan ih kamu jangan bilang-bilang ya tadi aku gak soal di masjid nah ya itu misalkan tadi aku soal di kamar soalnya aku ngantuk banget kamu jangan bilang-bilang ibadahnya ya nanti aku dihukum gitu nah gitu gimana gak banyak orang gak banyak orang berani buat mengungkapin sebuah kebatilan gitu loh kebatilan itu ke pihak yang berwenang kayak contohnya tadi kita gak soal di masjid terus habis itu ngelaporin ke ibadah ibadah tuh kayak yang ngurus sholat-sholat gitu loh guys mereka juga yang ngasih hukuman kalau misalkan ada santri yang gak taat sama peraturan rondo tentang perihal keibadatan gitu peribadat peribadahan peribadatan sama aja sama aja lah sholat sholat dan lain-lain gitu nah kan ya guys kalau kalian mau tau ibadah tuh kayak kalian gak tahajud aja tuh dihukum loh keren kan sekeren itu parah kalian gak tahajud kalian puasa keempatan kamis itu juga dihukum kalian 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 ini ini loh kalian sholat waktu azan tapi sholatnya gak di masjid dihukum juga walaupun kalian sholat 5 jam lebih dulu lebih dulu tetep lebih tepat waktu tetep dihano dan bagi aku orang-orang yang berani ngelapor kebatilan itu demi menegakkan keadilan ya demi menegakkan kebenaran dan dengan motif ikhlas nilai ta'ala bukan karena faktor iri dengki sirik atau apa gara-gara kelebihan orang lain misalkan kayak ih aku sirik banget dia berani apa namanya bawa hp misalkan bawa hp ke pondok diem-diem nyelundupin hp terus kita sirik terus akhirnya kita masih tau masih tau usada usada dia bawa hp gitu kan kayak ya lo gak jadi dapat pahala bro niat lo aja udah gak bener dari awal gitu loh kalau emang niat kalian sirik mending gak usah ngelaporin deh mending dosanya sirik aja jangan sama gak ikhlas gitu loh ya kan jadi itu shout out gak double kill selesanya tuh gak double kill terus ya kalau apa namanya kita dia ngelaporin secara lilah emang niatnya buat meluruskan kebenaran gitu atau mungkin ya misalkan kita liat orang dia nyelundupin hp terus kita liat terus otomatis kita punya hak dong sebagai seorang muslim kan muslim kan punya kewajiban untuk mendakwahi sesama muslim kan atau sesama saudaranya kan kan kita kan harus amar ma'ruh na'i mungkar tapi tuh jujur guys amar ma'ruh na'i mungkar tuh susah banget karena orang-orang yang dibilang suka ngelaporin wadulan gitu kalau kalian gak tau wadulan gitu orang-orang yang suka ngelaporin pasti dia tuh gak punya temen walaupun mereka tuh ngingetinnya tuh kayak ke arah kebaikan tuh tetep aja gak punya temen karena apa karena emang ujiannya orang-orang yang berbuat baik yang berdakwah di jalan Allah secara lilah itu tuh ujiannya berat banget guys kayak Nabi Muhammad kayak Nabi-Nabi kita terdahulu sesuah sana kita itu tuh emang sesusah itu jadi kalau misalnya kalian berani ngingetin ngingetin lilah itu tuh aku salut banget aku aku uploss banget lah buat kalian yang berani ngingetin lilah karena Allah ya lilah karena emang ikhlas oh aku pengen dia lebih baik tapi kalian mungkin gak bisa jadi kalian gak bisa ngingetin sendiri dan kalian butuh orang lain mungkin pihak yang lebih berwajib gitu yang lebih berwonang itu kayak oke gak apa-apa gak masalah jadi itu lebih bagus itu lebih bagus ya kalau misalkan itu lebih bagus itu keren dan buat orang yang buat orang yang dilaporin aku pengen kayak apa ya kalau misalkan kalian ngelakuin kejelekan sesuatu yang Allah gak suka kemudian kalian ditegur dengan cara usaha akhirnya tau itu someone orang banyak terus akhirnya akhirnya tau itu gara-gara mungkin bisa jadi berita tentang kalian tersebar itu tuh teguran dari Allah dan kamu tuh harus sadar kamu tuh harus sadar kalau kamu tuh gak boleh loh kayak gitu lagi jadi kamu terus bersyukur bersyukur karena apa karena Allah tuh sayang banget sama kamu makanya Allah gak mau kamu jatuh lebih dalam asli Allah gak mau kamu ngulang kesalahan yang sama Allah gak mau kamu terbiasa dengan keburukan itu karena sesuatu yang terbiasa guys sesuatu yang udah jadi watak itu nanti kalau misalkan diilangin tuh susah banget kayak orang nih jadi kecil suka ngupil kenapa ngupil sih jangan ngupil dong oke kan misalkan anak kecil tuh sukanya random hal-hal random gitu ya kayak ini aja deh saudara aku tuh ada kalau misalkan tidur tuh harus gigitin ini gigitin baju gitu misalkan itu kalau misalkan misalkan kebiasaan itu gak diilangin coba bayangin kalian sampai dunia pekerjaan lagi lembur terus mau tidur gigitin baju kan dilihat temen-temen partner kerja kalian kan gak banget ya guys karena itu kebiasaan kecil kalian jadi kayak emang kebiasaan itu sesusah itu diilangin ya itulah kenapa kita harus hadar kalau misalkan kita ditegur kita harus bersyukur jangan malah kayak ngedumel ih selin banget sih dia dia kenapa sih kenapa gak ngasih tau aku langsung aja kenapa dia malah ngasih tau orang yang lebih berwenang gitu kan kayak gini jadi malah ribet masalahnya akunya yang susah gitu terus jadi ketika nanti kita dihukum karena kita ngelakuin kesalahan kita tuh bukannya bertaubat malah kayak ngedumel ih sebelum banget gue tuh gitu loh jadi ayolah kita bareng-bareng tuh sama-sama sadar kalau misalkan kita berbuat kejahatan kalau kata umiku kita kan udah gede nih kita udah udah balik udah apa ya dosa udah ditanggung sendiri apapun yang berani kamu berbuat sekarang itu tuh apapun nanti yang kamu dapatkan itu tuh kamu yang ngerasain sendiri gitu loh bukan orang lain bukan orang tuamu lagi kalau dulu mungkin kalau misalkan kamu demam berdarah pas kecil yang ribet orang tua karena kita gak mungkin bisa se sengsara itu ngerasain pas kecil kalian rasa sakitnya terus ketika sekarang ketika sekarang kita jatuh ketika sekarang kita memutuskan untuk berhenti ngejar cita-cita kita yang rugi tuh bukan orang tua kalian men yang rugi tuh kalian kita sendiri yang rugi tuh diri kalian sendiri karena kalian memutuskan untuk udahlah ngapain cita-cita setinggi itu akhirnya nanti kalau tidak tua-cita juga jadi istri aku paling gak suka sih orang-orang yang berpikiran kayak gitu iya bener bukan aku menganut feminisme atau apa ya tapi karena wanita tuh juga punya mimpi gitu loh wanita tuh punya hak untuk memujudkan mimpinya kalau udah punya suami ya selama suaminya mengizinkan gitu kan atas izin suaminya ya makanya kayak ya guys kalau misalkan aib kalian dibuka orang lain dan emang itu kejahatan emang itu kejelekan kalian jangan marah karena itu tandanya oh sayang banget sama kalian oh gak mau kalian ngelakuin hal yang sama coba coba aja kalau misalkan waktu itu gak ditugur pasti ngelakuin lagi ya gak iya bener soalnya tuh maksiat tuh enak itulah kenapa dilarang makanya jika misalkan dingetin sadar diri guys itu bukan bukan apa ya cin bahasanya cin ya itu intinya teguran dari Allah lah ya kayak gitu tuh of course ya gitu sih gimana temen-temen yang di rumah udah lama ternyata kita cin tadi jangan-jangan bosan loh kalau kalian nonton sampai titik ini sampai menit ini kalian keren keren aku kasih empat jempol ini kakiku juga lagi ngasih jempol oke oke gitu udah berapa menit ya cinah mau baca ngapain gue gini udah lama sih udah lama sih ya India juga pas udah bosen kan jaga rahasia ya tolong ya guys amanahnya inget tadi kalau misalkan emang gak gak ber apa ya gak ber value untuk dikasih tau orang lain ya keep it secret buat diri kalian sendiri terus kalau misalkan emang harus ada kebatilan di dalamnya yang emang kalian sebagai muslim yang beramar-maruh harus di apa harus di sampaikan ya memang disampaikan aja karena memang emang kayak gitu ya apa sih bahasanya jangan jadi setan bisu ya kalau misalkan kita lihat kebatilan terus kita gak kemana-mana itu namanya kita nanti jadi setan bisu gitu guys diinget ya terus kayaknya ini udah lama banget ya kita ngobrol-ngobrol sama cinta sendiri seru juga sih sama cinta ya seru cinta alhamdulillah ya semoga dikasih screen time nah udah gini aja udah gak usah diganti-ganti gak sih ya ya kita pamitan dengan POV seperti ini dah dari kayaknya sekian aja malam ini ya alhamdulillah alhamdulillah udah selesai podcast kita yeay takbir Allah akbar kenapa sih aku udah segitu aja temen-temen sahabat di Laskat TV semoga gak bosen ya semoga kayaknya juga gak lama-lama banget normal kok durasi normal semoga ya betah-betah ya jaga kesehatan terus kamu mau menyampaikan sempatnya kata gak jangan lupa ini ya jangan lupa lagi banyak omikron sini jadi kalian jangan lupa pakai masker jangan lupa pakai masker terus tiga lapis jangan lupa terus jangan lupa bawa handshine jangan lupa juga kuatin ikhtiarnya berdoa sama Allah biar COVID itu segera pergi biar kita bisa holiday lagi kita bisa pergi-pergi lagi tanpa harus sweat tanpa harup Ramadan bener lagi nih ya biar kita susah mudik guys mau kan kalian mudik stay safe stay healthy stay healthy stay safe gak sih harusnya stay healthy stay safe jangan lupa terus-terusan bahagia karena kalau gak bahagia ya hidup itu harus bahagia ada padarnya soalnya kata kata ayahku sakit itu tuh insting jadi kalau misalkan kita seneng emosi kita seneng insting kita seneng kita bilang seneng tuh kita gak bakal sakit guys kamu gak mau salam buat ayahmu halo aduh malu banget deh gak apa-apa udah gitu aja kayaknya udah larut banget terus aku mau pamit disini dulu kamu mau gak ini bilang jangan lupa like comment share and subscribe oke sahabat di baska tv jangan lupa like, comment and subscribe ya dukung terus dawah kita meneban jahsikurani oke oke salam aja buruan ah oh yaudah yaudah ya sekian ya dari aku Farah Fida sebagai host pada malam ini semoga kalian gak bosen-bosen liat aku di episode selanjutnya sekian dari cinta sebagai tata sumber salam 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 ibaska tv salam ibaska tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati